Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi disini bersama gue Di channel youtube rusi review Jadi di video kali ini Gue mau ngebahas seputar yama scorpio lagi Khususnya ini motor gue guys Scorpio Supermoto Nah bisa kalian lihat ini gue lagi ngebongkar Si pio guys Jadi kenapa gue bongkar Karena itu Stutter ya, double stutternya ini Mati guys Padahal akinya itu Baru gue ganti guys Ini sekitar 1 bulanan gue ganti ya Gue pake aki motobet guys Jadi kita langsung cek aja Apa aja penyebabnya Sampai Gak bisa ngangkat Di nama stutternya guys Oke pokoknya Ikutin terus aja video gue dari awal Hingga akhir Dan jangan lupa juga Like, komen ya guys Oke kita langsung saja Ke videonya Nah jadi yang perlu di cek Atau di perhatikan Kenapa Dabal stutter yama scorpio Gak bisa nyala ya Tapi ini Umumnya ke motor apa aja ya guys Nah Oke Penyebabnya bisa dari Aki terutama ya Kalo Aki Kalo Aki Tekor ya Gak bisa Stutter ya guys Terus Masalahnya di Dinamo stutternya Kalo dinamo stutternya Gak sehat ya Pasti Itu juga gak bisa Stutter guys Oke kita langsung saja Cek Banyak penyebab Terutama Di bagian ini guys Di bagian Bendik ya Di bagian bendik ini Jadi fungsi bendik ini Apa ya Jadi sebagai Pembangkit dinamo lah Pembangkit dinamo ini nih Jadi ngebangkitin dinamo ini Melalui bendik ya Kalo gak salah itu juga ya Koreksi ya guys Kalo gue salah Karena gue bukan mekanik Oke Coba kita Nyalain ya Mesinnya Mudah-mudahan Masih ada bensin Di karbonya Soalnya ini tanknya Gue copot ya Oke Oke guys Gak nyala ya Gak nyala pisah nih guys Nah Cuman Ini ada sedikit bunyi Cetak-cetak gitu guys Ada sedikit bunyi Cetak-cetak gitu Di bagian ini guys Nah Di bagian bendik ini Ada Bunyi cetak-cetak Kemungkinan Besar Penyebab Tidak bisa Stutter itu Di bagian ini ya guys Di bagian bendiknya ini nih Oke Kita coba tes ya guys Apakah bendiknya Sudah Rusak ya Atau sudah lemah Kita Coba Kosletin ya guys Kalo di kosletin hidup Mesinnya Berarti ini bendiknya udah lemah Dan harus diganti guys Oke Sekarang kita coba Ini ya Kosletin Kalo ini ada Percikan api Terus Mesinnya nyala Berarti Bendiknya ini bermasalah guys Harus diganti ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Surprize Jadi Bisa kalian Lihat ya Penyebab utamanya Yaitu dari bendik ini guys Penyebab utamanya Dari bendik ini ya Ketika Gue kosletin barusan Ini dia bisa ngangkat guys Jadi Bendik ini udah Kemungkinan udah lemah ya guys Kita langsung saja Ganti ya Bendik Yama Scorpio ini Pake yang baru guys Nah oke guys Jadi kebetulan Bendik Yama Scorpio Yang original itu Sama dengan Yama Pega Pega yang lama Terus Pokoknya Ada persamaan lah ya guys Pokoknya sama Sama Pega Yang lama guys Ini Ori Yamaha ya Kita buka Nah jadi Seperti kayak gini guys Sama ya Sama ini Ini guys Pokoknya Kalo ganti bendik Gue usahakan Pake bendik yang Original ya guys Nah Yama Scorpio juga Bisa pake Bendik Dari Bendik Motor Honda ya Nah oke Kita langsung saja Ganti bendiknya guys Dengan yang baru Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati